Hari ini, setelah beberapa kali diberikan teguran pihak penggelola wahana Taman Wisata Air Baru yang berada di Kelurahan Peringin Raya, akhirnya memasukkan permohonan izin persetujuan bangunan ke Dinas PUPR Kota Benggoro. Soalnya, ini sebuah persyaratan untuk pembuatan izin PBG sudah dilengkapi. Tinggal menurut perifikasi dari tim profesional ahli atau TPA. Dikatakan Kepala Bidung Cipta Karya Dinas PUPR Kota Toma Iwan. Piannya juga sudah melakukan surpay ke lokasi pembangunan. Saat ini tinggal menunggu hasil verifikasi TPA keluar Selanjutnya akan dikeluarkan rekomendasi teknis ke DPM PTSP Selanjutnya akan keluar SKRD atau Surat Keterangan Retribusi Daerah Pihak pengelola wisata air diminta melakukan pembayaran kemudian barulah izin PBG keluar Untuk tarif retribusi tampan wisata air tersebut sekitar 50 juta rupiah Ditambahkan Toma Iwan kendati sudah ada proses yang dilanggar oleh pihak pengelola karena mengurus izin belakangan Pemerintah kota tetap menyebut positif jika ada etikat baik dalam pengurusan izin dan menyumbang retribusi bagi pemerintah kota Benggulu Ada 60% saat ini Pak, itu tidak apa-apa Pak? Kita mengeluarkan izinnya Pak? Ya kalau semestinya sebelum membangun sih, semestinya seperti itu Cuman mungkin ada miskomunikasi antara pihak pengusaha sendiri Mungkin mereka tidak tahu prosesnya seperti apa Maka mengurusnya posisinya di tengah-tengah Tapi pemerintah kota menyebut baik berarti Bang gitu Bang? Ya tentu pemerintah kota menyebut baik dengan kesadaran daripada pengusaha tersebut Mereka itu sebenarnya sadar untuk membayar retribusi Cuman permasalahannya mereka mungkin tidak mengetahui proses atau prosedural yang sebagaimana mestinya Periduan CRB TV melaporkan